Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nyempal dan ngeret salam nyempal, salam ngeret dari Pantilot untuk posisi di Pasar Wage Madhus Dopati hari Jumat Wage tanggal 12 Februari 2021 untuk pasarnya sendiri buka setiap Wage teman-teman jadi 5 hari sekali dan lokasi pasarnya itu di samping Jalan Pantura antara Kudus dan Pati teman-teman sapi hitam udah 41 kita lanjut buat survei harga sapi jogrok-jogrok yang masuk buat korbanan ya teman-teman kita coba tanya yang hitam nanti hitam depan itu kalau yang ini kegedean kalau mau korbanan ini ada sudah pegon merah teman-teman ini pintar nih pak selaku 21 500 teman-teman ini yang punya bapaknya Pak Sadio lor lor ini sudah lalu 21 500 kita lanjut yang sebelah sini ini ada peti nai ini ada jantan minta 14 juta teman-teman minta 14 juta buat siapenya 14 juta sebesar ini sebesar ini masih bisa nego net teman-teman bisa dinyang net bisa dinyang masih bisa nego lor wih sapi segede ini 14 juta masih bisa dinego ini barangnya lagi banyak stoknya dan kebetulan habis hujan 14 masih bisa nego pegon hitam kita lanjut lagi ini ada pegon hitam lagi teman-teman kira-kira minta harga berapa ini minta 14 setengah masih bisa nego masih bisa nego teman-teman 14 setengah masih bisa nego jadi untuk sapi-sapi yang kisaran harga 14-15 itu bagus buat besaran ini pirog selikor ini minta 20 teman-teman kita coba cari yang prospek buat besaran lagi ini kayak eh masih masuk lah pintar dikit ini minta harga 16 teman-teman bisa dilihat sapinya seukuran segini bapaknya itu sekitar dada babaknya buat tingginya dan sapinya lumayan panjang ini minta 16 masih bisa nego teman-teman masih bisa nego 16 masih bisa nego kita lanjut lagi ini ada pegon kosimetalan pintar mas nyu minta 18 seperempat kalau yang sekitar 17-18 itu yang punya prospek buat dijual harga di angka 2324 ya teman-teman kalau mau jualnya di kisaran harga 19-20 itu belinya musti yang harga 15-an kebawah 14-15 paling mentok di angka 16 soalnya kan ini korbanan masih sekitar 5 bulanan 4-5 bulanan kita lanjut lagi teman-teman ini ada pegon lagi ini 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 mintanya 13-5 recommended banget buat dipelihara sampai besok korbanan sapi-sapi walaupun buka link buka link begini masuk kalau oke siap kita lanjut dulu tunggu ini karena dicari pak pen aku lor nanti kita lanjut lagi ikuti terus videonya jangan lupa subscribe like dan komen kita lanjut lagi teman-teman buat yang sebelah sini 12 lebih mintanya teman-teman kita coba lihat yang sebelah sini ini ada 16 minta 16 juta teman-teman tadi terdengar suara tembakan soalnya ada kerbo yang mengamuk kebun ngamuk di bedel kebun lagi 24 mintanya 24 ini teman-teman minta 24 kita lihat pegon sebelah sini lagi ini ada pegon merah 15 juta teman-teman teman-teman isa-isau nego purung kak ponet nego lor masih bisa nego sedikit masih bisa nego sedikit kita lanjut lagi yang ini pegon putih pintar ini mba ribon pintar mintanya 14 teman-teman ini ini mintanya 14 siapinya teman-teman ini minta 14 20 20 20 ribu mintanya 20 juta masih bisa goyang lor goyang lor masih nego los 20 juta masih nego los terus yang ini ada pegon lagi pira kikang mintanya 17 setengah teman-teman ini minta 17 setengah terus ini ada pegon putih 16 setengah lor masuk di 16 setengah masih bisa nego apa net masih bisa nego teman-teman yang sebelahnya juga masih ada coba kita lihat sebelahnya 15 juta ini sebelahnya 15 juta masih bisa nego bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi bapaknya kali bapak bapak sugen nomor hp nya pak sugen 081 081 32 32 62 17 64 64 99 itu tadi yang gede mas hp nya bapak sugen lor masih ada lagi ini pira ini 18 setengah teman-teman jokrok nya tinggi panjang masih ramping tapi prospek buat diisi panjang panjang 18 setengah masih bisa nego bisa digoyang teman-teman oke ini sapinya pak 18 8 18 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 lebih besar lebih besar maksudnya ini lanjut lagi kita survei harga bakalan di pasar wakil Margorodjopati hari Jumat wakil tanggal 12 Februari 2021 teman-teman ini ada si metal maksudnya pintar nih ini 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 pintar minta 17 setengah teman-teman ini mintanya 17 setengah ini ini 13 setengah teman-teman wah masuk buat prospek besaran 13 setengah 13 setengah yang ini 17 setengah jadi itu tadi buat perbandingan sapi jenis dan sapi pegon teman-teman makanya aku sarankan ya beli pegon kalau enggak dipelihara jangka panjang kalau untuk pedaging juga kalau aku menurutku masih masuk sapi pegon kenapa karena harga belinya itu enggak terlalu mahal jadi biasanya kan yang di itu kan dagingnya kalau untuk masuk sali potong kalau sapi jenis mesti di pelihara lama jadi bisa yang cari yang bisa dirawat 700 up oke itu tadi perjalanan saya di pasar wakil margo semoga bermanfaat bagi teman-teman semua assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya ayam muda ayam berkarya terima kasih